Rumah kaca Rumah kaca atau yang biasa disebut dengan rumah hijau adalah sebuah bangunan di mana tanaman dibudidayakan. Biasanya rumah kaca terbuat dari plastik atau gelas, sehingga dengan bahan tersebut ia menjadi panas oleh gelombang elektromagnetik. Biasanya tanaman, tanaman obat keluarga, tanaman-tanaman untuk tujuan penelitian, bagian besar juga setengah dari kini, bisa juga buat mikroalga. Manfaat yang didapat dari rumah kaca ini biasanya digunakan untuk penelitian praktikum mahasiswa biotek, yaitu seperti struktur tumbuhan, fisiologi tumbuhan, morfologi, secara keseluruhan. Jadi, greenhouse yang dililih oleh sekolah biologi ini, dia pada dasarnya untuk mendukung kegiatan perpuliaan dan mahasiswa termasuk untuk praktikum, lalu penelitian skripsi, dan kegiatan pengabdian baca rakan. Nah, karena dia langsungnya untuk kodiologi, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk digunakan juga oleh warga kampus. Tanaman yang juga didayakan di greenhouse ini, yaitu berupa bayam-bayaman, bunga angrek, tamu lawak, jahe, dan tanaman rumah lainnya. Greenhouse ini juga bisa digunakan untuk penelitian skripsi, selain itu berfungsi juga dengan lukung kegiatan mahasiswa. Terima kasih telah menonton!